Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku mau bahas event di season 9 ya guys ya Trick or Treat ya teman-teman Oke kita langsung aja ya guys ya Jadi kalian langsung aja klik ya di event terus klik eventnya Treat or Treat Terus kita bakal masuk ke dalam sini ya guys ya Jadi di awal tuh bakal muncul tampilan kayak gini Itu kalian langsung klik aja Ya ini artinya kalian udah join ke eventnya gitu ya guys ya Oke selanjutnya nah ini udah dijelasin sebenarnya tutorialnya Cuman kalau misalnya kalian masih bingung ya buat ikutin eventnya kayak gimana Aku bakal bahas nih ya teman-teman Disini kita skip-skip aja ya tutorialnya ini kita skip-skip aja dulu Jadi intinya di event ini itu kita harus kumpulin permen lollipop ini guys Semakin banyak permen lollipop yang kita punya Nantinya kita bakal dapet hadiah epicnya Nah hadiah utamanya itu disini adalah karakter epic Scarlet Rodas ya guys ya Dan juga hadiah buat leaderboardnya itu Leaderboard eventnya itu kalian bisa dapetin skin shorty ini ya teman-teman Oke gimana cara ngumpulin permen lollipopnya Jadi cara ngumpulin permen lollipopnya itu Kita harus masuk ke dalam rumah-rumah gitu guys Nah disini kan ada rumah urban tracker ada dekatnya gambar di atas ini Teman-teman kita kita naikin ini Kita harus masuk ke dalam rumah mereka Terus nanti kita bakal dapetin permen lollipopnya Oke sekarang kita langsung aja masuk ke dalam ruangan yang pertama ini ya guys ya Ruangannya urban tracker Jadi kalian tinggal klik aja pintu ini Langsung kalian klik aja Oke nah disini kita udah dapetin 627 permen ya guys ya Dari masuk ruangannya urban tracker Langsung klik aja kunjungi rumah teman Oke disini kita langsung bisa ridem hadiahnya ya guys ya Berdasarkan permen yang udah kita punya Setelah kalian masuk ke dalam ruangan ini ya guys ya Kalian biasain aja itu setiap masuk tuh klik-klik aja item yang ada disini itu di klik Karena siapa tau bakal ada hadiah gitu guys Dan tambahan permen lollipop Jadi setiap masuk ya Ingat kalian harus klik aja item-item yang ada disini Diklik aja senjatanya, calling card, dan rencana itu di klik aja Siapa tau dapat permen lollipop tambahan Oke sekarang di ruangan urban tracker ini kita udah selesai ya guys ya Kita gak bisa ngapa-ngapain lagi Dan kita harus berpindah ke rumah atau pintu selanjutnya Nah gimana cara pindah ke pintu atau rumah selanjutnya Nah itu kita harus pakai moving point kita atau yang ada energi logo listrik ini ya teman-teman Moving point atau energi yang ini itu kita dapetin dengan cara bermain di mode MP atau BR ya teman-teman Setelah aku coba buat mainin berbagai mode MP seperti hard point, domination, bomb mission, free for all, dan mode BR Aku mau coba main sampai ke top 1 atau juara 1 Dan berdasarkan kesimpulan aku yang aku dapetin adalah mode atau game yang paling banyak memberikan energi atau moving point ini adalah mode BR dan hard point Jadi kayaknya semakin banyak kalian kill semakin lama kalian mainin mode MP atau BR itu semakin banyak juga moving point yang dikasih Oke kita lanjut sekarang aku udah punya 120 point ya teman-teman Sekarang kita udah bisa pindah ke pintu atau rumah berikutnya Kita langsung aja klik pergi ke rumah berikutnya ya guys ya Dan kalian langsung aja klik pintu lagi ya guys ya Ini ruangan kedua kita langsung klik pintu lagi Jangan lupa klik pintunya buat masuk ke dalam ruangan ya Dan ternyata disini kita nggak dapat permen Cuma kita dikasih misi guys Nah jadi kalau misalnya nih kalian nemu rumah yang kayak gini Itu berarti kita harus ngerjain misinya dulu untuk mendapatkan permen lollipopnya ya guys ya Jadi kalian kerjakan dulu misi disini ada selesaikan satu pertandingan apapun ya teman-teman Atau misi-misi lainnya kalian kerjain aja sesuai perintah di misinya Dan setelah kalian selesai misinya ya guys ya Nanti kalian masuk ke ifonnya dan kalian bisa klaim permen lollipopnya Ini kalian langsung klik klaim ya guys ya Dan permen lollipopnya udah bisa didapetin dengan cara ngerjain misi tadi Jadi ada rumah yang ada misinya ada rumah yang juga nggak ada misi tinggal terima permen aja Ya selanjutnya kita tinggal pindah rumah lagi ya guys ya Pindah rumah lagi sesuai dengan energi yang masih kita punya disini Oke ini rumah ketiga Jangan lupa masuk lagi Klik pintunya Dapat ini dapat permen lollipop ya Kunjungi rumah teman dan ya Kalian tinggalan ya ini kan ada kuning-kuning ya guys ya Nah ini kalian di klik aja siapa tau dapat permen atau lollipop tambahan Seperti yang tadi aku bilang Nah aku jelasin ya guys ya Dan kalian tinggal kumpulin terus moving point sama permen lollipopnya ya guys ya Udah deh gitu doang untuk misi ini Buat kalian nih yang bingung di bagian rumah saya Terus kalian lihat yang kayak gini itu bebas aja ya guys ya Ini nggak terlalu berpengaruh Kalian mau pilih yang treat ataupun treat itu nggak masalah Jadi kalian bebas pilih apapun Mau pake treat atau treat ya bebas aja Nggak usah terlalu kalian bermasalahin Karena ini tuh untuk Orang-orang yang berkunjung ke rumah kita gitu doang Jadi kalian fokus aja nih buat ngumpulin Tadi energi atau moving point Biar bisa pindah-pindah rumah Dan mendapatkan permen lollipop ya guys ya Untuk mendapatkan karakter atau hadiah utama tadi Karakter-karakter das dan skin shorty ya teman-teman Di season event season 9 ini Oke guys mungkin itu Pembahasan buat event trick or treat Kalau misalnya kalian masih bingung Dan pengen ada yang ditanyain Langsung komen aja di kolom komentar ya guys ya Karena biasanya aku tuh emang sering baca-baca komen Dan balesin komen kalian gitu ya guys ya Jadi komen aja langsung See you next video Bye bye Makasih sudah nonton